Pada video kali ini kami akan membahas penerbangan One Piece Chapter 1123 yang akan memperlihatkan bagaimana kondisi Pulau Egghead setelah kekalahan para Gorose. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Dua Minggu Yang Kosong, sedangkan di cover story-nya setelah Yamato dilempari oleh anak-anak, kali ini mereka terlihat rukun dan makan bersama. Di awal chapter, setelah robot MN melepaskan haki milik Joy Boy, selain membuat Gorose kembali ke markasnya dan para korocok angkatan laut pingsan, ternyata di chapter ini dikonfirmasi juga jika wakil laksamana juga dibuat KO, sehingga tidak ada wakil laksamana yang sadar. Di sisi lain, Dori dan juga Brogy mengatakan bahwa Hosoku haki yang dilepaskan oleh robot itu atau yang kita ketahui jika milik Joy Boy lebih kuat dibandingkan haki yang dimiliki oleh Akagami No Sanks. Lalu kapal Elbaf dan kapal Sani terlihat mulai berlayar menuju ke Elbaf. Sanji melihat jenazah Vegapunk yang terbujur kaku dan belum dikavani, dan cerita beralih pada flashback dua minggu yang lalu saat Saka menemukan ada beberapa perubahan di laboratorium data. Saka memberitahukan hal itu kepada Vegapunk dan juga Pitagoras, dan mereka menemukan bahwa ada Vegapunk yang mengkhianati mereka. Lalu mereka mengira pengkhianat itu adalah Lilih, tapi akhirnya mereka tahu bahwa pengkhianat itu adalah Io. Lantas Vegapunk menyesal telah menggunakan keserakahan untuk menciptakannya. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Setelah mereka mendengar tentang insiden kerajaan Dulusia satu minggu kemudian, mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Vegapunk, Saka, dan Pitagoras menyiapkan serangan balik. Vegapunk memodifikasi robot raksasa untuk menyemunyikan denden Moshi, dan mereka merekam videonya untuk disiarkan. Setelah itu, mereka menghapus dua minggu terakhir dari ingatan mereka untuk menyemunyikan rencana yang telah mereka persiapkan. Dan setelah menghapus ingatan mereka, Vegapunk menemukan pesan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Pesan itu adalah, percayalah pada dirimu sendiri dan matilah. Flashback berakhir dan kembali ke masa sekarang dengan para bajak laut raksasa, Usopp, dan Luffy yang merayakan kepergian mereka menuju ke Elbaf. Di sini terlihat jika Usopp yang paling riang dan mengatakan jika Elbaf adalah negeri impiannya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi nakama yang ingin menambah koleksi kaos One Piece, kali ini ada kaos Akagami No Science atau model lainnya juga banyak. Dengan desain menarik, kualitas kaos premium, dan harga yang tentunya murah. Ayo tunggu apa lagi? Order sekarang juga. Linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Nah, sebelum menutup spoiler kali ini, ada salah satu pesan yang dikatakan Vegapunk kepada Sanji sebelum kematiannya, yaitu tentang One Piece. Vegapunk ingin jika yang mendapatkannya adalah Luffy beserta kru-nya. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!